Halo semuanya, kembali lagi di channel Joguk Tech di video kali ini saya akan unboxing HP lagi ya ini adalah Realme Narzo 50 menurut saya ini HP yang cukup menarik kenapa? karena HP ini punya spesifikasi yang gaming banget tapi harganya ini murah banget harga barunya ini cuma 1,99 juta aja di official Realme nya dengan harga segitu kalian akan mendapatkan spesifikasi pakai chipset Helio G96 dengan layar Full HD 120Hz kamera 50MP dan baterai jumbo 5000mAh dengan 33W fast charging jadi ini cukup menarik ya oke langsung aja kita unboxing HP nya dan BTW ini saya beli second ya karena supaya lebih murah kalian bisa dapetin di harga 1,7 jutaan lah tergantung seller nya oke ini dia HP nya kita ke pinggirin dulu dan disini kita dapetin kepala charger 33W dan USB Type-C ya mantap banget oke ini dia Realme Narzo 50 nya ya untuk desainnya sih ini biasa aja ya desain-desain ala HP-HP beberapa tahun lalu lah karena untuk bezel sampingnya ini melengkung ya enggak mengotak seperti desain-desain HP jaman sekarang tapi ini kelebihannya jika digenggam ini enak ya jadi enggak apa namanya enggak kagok kotak gitu ini enak sih dan untuk bagian belakangnya ini terbuat dari plastik ya polikarbonat disini untuk disini ada kamera yang resolusinya 50 megapiksel dan dua kamera lagi ini 2 megapiksel def dan lensa makro yang enggak terlalu berguna dan disini ada flash disini ada branding Narzo untuk dibagian sampingnya ini ada tombol volume tombol power yang menyatu dengan fingerprint ya dan dibawahnya ini ada speaker yang mono aja dan juga ada USB-C dan microphone dan masih ada headphone jack untuk bagian sampingnya ada tombol volume up dan down untuk sampingnya sini ada sim tray yang triple slot ya jadi bisa dual sim dan 1 micro SD untuk bagian atasnya ini enggak ada apa-apa oke langsung aja kita ke HPnya nah itu tadi untuk ngetes fingerprintnya ini lumayan kenceng ya 1, 2, 3 oke 1, 2, 3 oke lumayan bagus ya untuk fingerprint di sampingnya dan disini saya udah pasangin beberapa aplikasi dan game ada mobile legend disini dan kita bahas untuk layarnya dulu nih untuk layarnya ini sudah full HD jadi udah kerasa tajam dan warnanya juga masih kerasa bagus ya kalian bisa lihat sendiri disini dan jika untuk scrolling ini masih kerasa mulus banget karena sudah 120Hz nah kita lihat saja disini oke untuk layarnya ini bisa sampai 120Hz jadi ini sangat-sangat smooth banget untuk navigasi ini sangat smooth sih enak banget pokoknya oke kita langsung aja ke tentang ponselnya disini nah HP ini sudah pakai Realme UI 3.0 dengan Androidnya Android 12 dan ini juga RAM 4GB bisa ditambah dengan ekspansi RAM virtual 3GB ya oke lah dan langsung aja kita tes untuk multitouchnya ya berapa touch si HP ini oh bisa 10 touch ya jadi aman banget untuk touch screennya dan untuk touch screennya sih ini masih kerasa responsif nggak ada delay seperti HP-HP Realme dahulu ya HP-HP Realme jaman sekarang sih udah bagus-bagus sih untuk touch screennya nggak ada delay dan kita cek untuk device infonya disini untuk SoC-nya pakai Mediatek Helio G96 jadi ini chipset yang cukup powerful di HP harga 2 jutaan ya dan untuk sistem untuk screennya ini sudah 1080px atau Full HD Plus dengan ukurannya ini 6,6 inci dan sudah 120Hz penyimpanannya ini 4GB RAM dan 64GB memory internal untuk kameranya ini 50MP untuk baterainya ini 5000mAh oke langsung aja kita tes untuk Antutu skornya disini dan untuk skor Antutu-nya ini tembus sampai 315.000 poin jadi ini udah kerasa cukup kencang banget untuk HP harga 1,9 jutaan ya ya ini untuk CPU-nya 100.000 GPU-nya ada di 50.000an poin jadi ini udah cukup banget untuk seharian sih ini performanya pasti masih oke lah dan disini saya udah nyobain main game Mobile Legends ini bisa di settingan tinggi aja belum kebuka Ultra tapi overall untuk gameplaynya ini masih sangat enak banget di 60fps jarang sekali ada drop fps ini mulus banget di 60fps jadi HP ini jelas cocok banget untuk bermain game seperti Mobile Legends atau PUBG juga harusnya kuat ya oke selanjutnya kita akan ngetes di bagian kameranya ya ini kamera belakangnya resolusinya 50MP kita langsung tes aja ya oke 1,2 nah untuk detailnya sih ini bagus sih untuk kamera sekelas HP harga 1,9 jutaan ini udah kerasa bagus lah untuk detailnya dan juga untuk videonya ini bisa sampai 1080p 30fps dan disini juga ada mode malam jadi udah komplit banget ada portrait ada 50MP dan ini untuk selengkapnya oke untuk kamera bagian depan ini resolusinya 16MP ya kita tes dulu oke untuk kamera 16MP nya juga udah cukup oke lah untuk sekedar selfie sih ini masih bagus ya 16MP cukup gede untuk resolusinya oke ini perekaman dari Realme Nazo 50 di resolusi 1080p 30fps dengan stabilisasi ini cukup stabil sih ya stabil lumayan oke mungkin itu aja untuk tes dari kameranya ya dan overall selebihnya untuk HP ini dengan harga baru 1,99 juta dan harga sekernya kalian bisa dapetin di 1,7 jutaan tergantung sellernya ya ya beli second juga ini masih worth it karena HP ini keluarnya baru beberapa bulan jadi jadi kondisinya pastinya masih oke banget dan overall dengan harga segini dapetin spesifikasi Mediatek Helio G96 dengan layar 6,6 inci resolusi full HD 120Hz refresh rate terus kamera 50MP kamera depan 16MP terus baterainya juga ini udah gede 5000 mAh dengan fast charging 33W yang udah kanceng banget di harganya cuy oke mungkin itu aja video unboxing dan sedikit tes dari di Realme Nazo 50 di realme Nazo 50 di tahun ini ya bukan di tahun ini sih ya intinya HP ini jelas worth it banget bagi kalian para gamers yang ingin main game terutama main game-game sekelas Mobile Legends atau PUBG di Free Fire itu sangat worth it banget di harga segini chipset G96 termurah di harganya ya ini termurah sih belum ada Helio G96 yang semurah HP ini oke mungkin itu aja video unboxing dari realme Nazo 5050 ya terima kasih telah menonton dan jika ada pertanyaan dan saran kalian komentar aja di kolom komentar dan terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jumpa lagi di video berikutnya